La ilaha illallah oleh Ririn Astutiningrum, ilustrasi oleh Reza Syaputra, diterbitkan oleh Gema Insani. Gema dan teman-teman hari ini sangat senang, Ustadz Rahman mengajak mereka berkemah. Alhamdulillah malam ini cerah, kita bisa melihat bulan dan bintang dengan mudah, kata Ustadz Rahman. Gema dan teman-teman mendongakan kepala ikut memandang langit yang mempesona. Ustadz, Gema pernah mendengar orang-orang zaman dahulu menyembah binatang dan bulan, memangnya itu boleh ya Ustadz? Ustadz Rahman tersenyum, tentu saja tidak boleh, bintang dan bulan adalah ciptaan Allah, jawab Ustadz Rahman. Kalau menyembah patung, bagaimana Ustadz? Aku pernah melihat ada orang yang menyembah patung, tanya Arfan. Menyembah patung juga tidak boleh, patung itu buatan manusia, katakanlah La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, kata Ustadz Rahman. Siapa disini yang sering mengucapkan La ilaha illallah? Tanya Ustadz Rahman. Gema dan teman-teman hanya saling memandang. Memang kenapa ya? Tanya Gema penasaran. Kalimat La ilaha illallah adalah kunci surga. Barang siapa yang mengucapkan dan mengamalkannya akan masuk surga. Aku mau masuk surga Ustadz, seru gemah. Aku juga mau, kata yang lain, tak mau kalah. Terdengar suara merdu marbut masjid mengumandangkan azan. Alhamdulillah sudah masuk waktu isya. Yuk kita sholat berjamaah. Salah satu cara mengamalkan La ilaha illallah adalah sholat tepat waktu. Usai sholat isya, Ustadz Rahman membagikan cemilan. Wah aku mau susu coklat, aku juga. Seru Gemah dan teman-temannya bersautan. Ustadz nanti kita pergi berkemah seperti ini lagi ya. Pinta Gemah. Iya kita berkemah sambil belajar, kata Ustadz. Ayo teman-teman, kita ucapkan bersama-sama. La ilaha illallah. Artinya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Bacaan ini juga disebut sebagai bacaan tahlil. Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa meninggal dan dia bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi. Kecuali Allah dengan ikhlas dari hatinya. Allah mengharamkan badannya dari neraka. Dalam riwayat lain, dia akan masuk surga. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Selamat menikmati.